Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar jabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Amarah Desa Chin bagian yang ketiga Yuk daripada kita lama-lama langsung saja ke kisahnya Binatang malam mulai beraktifitas seperti biasanya Angin berhembus dingin menelisik setiap celah daun-daun kelapa Suara decit ala timba di sumur umum itu terdengar lebih sepi dari biasanya Goresan daun-daun laru merobek pelan di atas tanah Agen baru saja berhenti berkumandang Maida baru saja selesai mandi petang itu Ember berisikan air ia tumbahkan kembali ke dalam ember yang lebih besar sebagai tampungan air untuk mencuci esok hari Tak ada orang lain kala itu Ia hanya sendiri melakukan aktivitas mengisi penuh ember tampungannya Matanya perlahan melihat nanar ke bawah sumur yang sangat dalam Entah apa yang ia pikirkan Ia hanya merasa lain petang itu Setelah air memenuhi ember besar Ia berjalan keluar dengan membawa ember yang kecil berisi air Dengan memakai handuk yang ia pakai menutupi bagian dada sampai di atas lutut Ia perlahan meninggalkan sumur umum tersebut Jarak sumur ke rumahnya mungkin tidak terlalu jauh Tapi kala itu ia merasa lama sekali untuk sampai ke rumahnya Mempercepat langkahnya pun terasa lamban Ia meneruskan perjalanan dengan perasaan yang kurang enak Ia tidak melihat orang sama sekali di sekitar sana Hanya rumah-rumah warga yang lampunya sudah menyala Angin dingin mencium pelan tangku Maida Ia gemetar cemas merasakan suasana petang itu Setelah melewati musola dan warung di sebelah pos ronda Ia merasa lega karena melihat orang lain sedang berdiri Alhamdulillah Alhamdulillah ayah Jalmi Oge Ucap Maida dalam hati Tapi ia sedikit mengangkat alisnya ketika memperhatikan bagian bawah orang itu Tidak menapak tanah Maida terdiam ke metar Ember yang ia pegang berisi air Ikut bergetar dan menumpahkan sebagian airnya keluar Mata Maida tak ayal hanya memandang pucat ke arah sosok itu yang masih berdiri di tengah remang gelap langit yang membiru Punggung yang membusuk dengan daging yang terkoyak Rambut panjang acak-acakan membuat Maida berteriak keras Sundol Polong Tak kuasa melihat pemandangan itu Maida lari sekencang-kencangnya menuju rumahnya dengan melepas ember yang berisi air tadi ia bawa Maida lari sekencangnya menuju rumahnya dengan melepas ember yang berisi air yang tadi ia bawa Ember itu terlempar jatuh hingga terbelah Ya benar Sosok sama yang dilihat Yanti beberapa hari lalu Maida syok setelah mengalami peristiwa mengerikan itu Tak hanya Maida Dian seorang pemuda tanggung pernah melihatnya juga Di tempat yang sama ketika ia pulang bekerja pada jam ketika awal sang malam melahap siang Semua warga yang awalnya tidak percaya itu Mereka mulai merasa menyesal dan mempercayai apa yang dialami Yanti waktu itu Karena ada tiga korban disini yang pernah melihat makhluk iseng yang sangat mengganggu para warga itu Semenjak saat itu spot angker tempat itu menjadi ancaman serius untuk mental para warga di kampungku Terlebih spot yang hanya sebuah tunggul kelapa dengan selokan di pinggirnya itu diketahui adalah tali alas Yang artinya tempat masuk atau keluarnya para dedemit, cin, lelembut, dan sejenisnya itu ketika malam jelang Kisah ini pun bukan lagi menjadi fiktif belaka Menyebar menjadi buah bibir yang dibicarakan banyak orang sampai ke kampung lain yang masih satu desa dengan kampungku Intensitas orang-orang untuk beraktifitas pada malam hari menjadi lebih jarang Ternyata itu hanyalah awal dari sebuah kengerian Beberapa tahun berlalu, Okta tak lagi tinggal bersama Lita dan suaminya Dia memutuskan untuk hidup sendiri dengan bekerja dan lebih banyak melakukan hal yang positif Di depan rumah Lita sekarang terdapat kerobak bakso yang menjadi usahanya dia dengan suaminya dalam cari riski Terlihat Anto terdiam menatap bagian depan seberang rumahnya Banyak sekali pekerja sedang membapat habis pohon-pohon pisang yang ada di kebun itu Ya, kebun pisang yang diseberang rumah Lita Mah, cepetan ih, kata seorang anak kecil berbicara terbata-bata Terlihat Lita sedang memakaikan celana kepada seorang anak kecil berumur sekitar 2 tahunan Anak itu terlihat risih ketika dipakaikan celana Dia hanya meronta meminta Lita untuk melakukannya lebih cepat Setelah celana terpakai, tak lupa bedak berwarna putih Lita usapkan ke wajah anak itu Namanya Abi Anak lelaki buah dari cinta Lita dengan Anto Anak yang super aktif dan sangat seria berlari dari kamar menuju luar rumahnya Ia sangat antusias ingin melihat para pekerja yang sedang membabat habis kebun pisang yang sudah ada berpuluh-puluh tahun yang lalu itu Abi masih berlari dengan kaki kecilnya Tak lupa sandal kecil kesayangannya menempel erat di telapak kakinya Ia terlihat sangat senang sekali karena di pinggir jalan kebun pisang itu Sudah banyak temannya dan ibu mereka menonton proses pembabatan area itu Abi hanya sendiri menuju tempat itu Sementara Anto bapaknya sedang sibuk melayani pembeli Dan Lita masih membereskan pakaian kotor bekas anaknya Wajah Abi sangat shock dan memerah Matanya hanya melotot tajam dengan mulut yang mengangah tanpa suara tangisan apapun Tapi air matanya terurai keluar menetes Anto dan Lita yang mendengar itu kemudian langsung pergi berlari Dan memangku api yang terlihat kesakitan Tapi tanpa suara ceritaan tangis sama sekali yang membuat semua orang kebingungan Dengan nafas yang terengah-engah Anto langsung mengambil sepeda motornya Berusaha akan membawa Abi pergi ke puskesmas Karena ini kampung kecil Tidak ada tempat berobat lebih besar dari puskesmas Hanya itu andalan para warga jika sedang terkena sakit di kampung kami Lita memeluk Abi dan memegang lengan Abi dengan erat Wajahnya masih saja seperti itu Menangis tanpa suara Setelah Lita dan Abi yang digendongnya naik di atas motor Anto pun berangkat melesat dengan cepat meluju puskesmas yang jaraknya lumayan jauh Lita hanya menangis panjang jalan Setelah sampai di puskesmas Lita langsung berlari setelah turun dari motor dengan Abi yang berada di pelukannya Setelah menyelesaikan pendaftaran Dan akhirnya seorang laki-laki berkaca mata kotak dengan badan yang gempal berwajah bulat Serta berperangai ramah dengan jubah putih khas dokter telah selesai memeriksa keadaan Abi Nyak tos diperiksa Alhamdulillah nyah dedek kaset Ujar dokter itu Lita spontan bertanya dengan mata yang masih saja berkaca-kaca Si dedek kuno nyah pak dokter Abi terlihat sudah kembali normal Hanya saja masih terdiam tanpa ekspresi apapun Tekuna naon teh Si dedek baik-baik aja Ngan tadi teh ruas doang Maneh na teh syok Daragatnya Atau dalam bahasa Indonesia nya Nggak ada apa-apa teh Si dedek baik-baik aja Cuma tadi kaget saja Syok dianya karena jatuh ya Kata pak dokter Anto dan Lita bersama-sama mengucapkan syukur karena anak mereka ternyata hanya kaget saja Jadi mereka tidak perlu khawatir lagi dengan keadaan Abi Lagi pula Abi sudah terlihat normal kembali Setelah itu mereka pun pulang dengan perasaan yang sangat lega Langit ternyata sudah menggelap Aktivitas orang-orang di luar rumah sudah mulai berkurang Kebun pisang yang sedari dulu berdiri dengan lebatnya Hanya sehari hilang begitu saja Semua pohon dibabat Hanya menyisakan rumput-rumput liar dan beberapa tunggul pohon yang belum dipersihkan Konon katanya kebun itu akan dijadikan gedung oleh sang pemilik tanah Entah gedung apa Terlebih pemiliknya jarang sekali muncul di hadapan para warga Ya paling hanya sesekali saja Anto, Lita dan anaknya Sampailah di rumah mereka Segera Lita membersihkan badan Abi agar ia bisa cepat untuk tidur Di tempat lain di malam yang sama Di sebuah rumah yang bercat putih dengan halaman rumah yang luas Menyambung dengan kebun yang ditunggui banyak sayuran, tanaman obat, serta buah-buahan Di dalam sebuah kamar seorang wanita kira-kira berumur 50 tahunan sedang tertidur pulas di atas ranjang kayu yang kokoh dengan kasur tebal di atasnya Tidur wanita itu terlihat kusar dan tak nyaman Berkali-kali ia membolak-balikan badannya ke kanan dan ke kiri Wanita itu ternyata sedang bermimpi buruk Begini mimpinya Bersambung Ceritanya sampai disini dulu ya Nanti saya akan melanjutkan pada bagian yang keempat Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh